Pemirsa Polda Metro Jaya kembali meretapkan dua orang tersebagai tersangka sebagai kasus dari pelindungan judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan demikian, total pelaku menjadi 16 orang. Penambahan dari jumlah tersangka tersebut, pemirsa, disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombeswira Setia Triputra. Saat melalui keterangan tertulisnya pada minggu siang, Kombeswira mengatakan bahwa tambahan tersangka berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta seorang warga sipil. Namun, Polda Metro Jaya belum menjelaskan tentang peranan dua tersangka baru. Sebelumnya, Polda atau polisi telah meretapkan 11 tersangka, pegawai, dan 3 warga sipil. Para tersangka ini mengaku menjaga 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Pekerjaan ini mereka lakukan di Ruko yang berlokasi di Bekasi. Dari hasil pegeledahan diketahui keuntungan yang didapat tersangka mencapai 8 miliar lebih. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi tidak mau ikut campur kasus judi online dari mantan, pegawai, dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Budi mengapresiasi langkah Polri. Respons dari Budi Ari terhadap kasus para bekas bawahannya di Kominfo yang terlibat judi online disampaikan usai menghadiri oleh deklarasi gerakan solidaritas nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin. Budi Ari mendukung langkah kepolisian memberantas judi online. Namun Budi Ari tidak ingin berbicara lebih jauh mengenai kasus itu, karena mengaku sedang fokus untuk urusan kooperasi. Sebelumnya pada 25 Juli 2024, Budi Ari mengatakan PPATK telah menyerahkan daftar nama 15 orang pegawai Kominfo aktif bermain judi online. Saat itu Budi Ari mengatakan akan memberikan sanksi yang tegas. Budi Ari terhadap kasus para bekas. Gak ada, pokoknya kita menghormati, bagus gitu. Saya dukung. Waktunya zaman Bapak gak? Trendus waktu zaman Bapakak sayang Pak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV x10 sekarang. selamat menikmati